Sebentar itu, calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mengunjungi kampung nelayan di Pluit, Jakarta Utara. Dalam kunjungannya, Muhaimin mendengarkan keluh kesah para nelayan. Kunjungan Muhaimin Iskandar di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ini berdialog dan menanyakan kondisi perekonomian warga sekitar. Muhaimin mengaku banyak mendapatkan keluhan dari para nelayan. Salah satu di antaranya adalah nelayan harus bersaing dengan kapal besar yang menggunakan pukat harimau. Banyak persoalan yang harus menjadi perhatian kita semua. Yang pertama, nelayan ini harus bersaing dengan kapal-kapal yang menggunakan alat-alat tangkap seperti pukat harimau. Alat-alat tangkap yang berskala besar tetapi oleh aparat dibiarkan padahal itu melanggar. Sehingga tentu kita harus bela untuk agar hak sesama nelayan untuk mendapatkan ikan ini tidak dirusak oleh alat tangkap-alat tangkap yang memang sudah dilarang karena berskala besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!